Industri pusat data makin moncar seiring peningkatan kebutuhan pengembangan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Apalagi wilayah Asia Tenggara nyatanya juga ramai diincar oleh investor asing untuk membangun data center. Tapi sayangnya bukan Indonesia yang menjadi incaran investor asing dalam investasi di industri pusat data atau data center, melainkan negara tetangga kita, Malaysia dan juga Vietnam yang menjadi destinasi tempat investasi perusahaan asing. Loh kok bisa? Sehingga akan kita ulas bersama dalam investasi data center RI baru recehan Malaysia panen investor. Kita ke slide pertama. Apabila kita coba kaitkan realita yang terjadi antara investasi data center dengan aktivitas atau jumlah pengguna media sosial, harusnya negara kita Indonesia lebih memiliki daya tarik di mata investor. Karena jika melihat pengguna media sosialnya atau media sosialnya Indonesia jauh lebih unggul dibandingkan dengan Malaysia maupun Vietnam. Bisa kita lihat dalam data ini, data pengguna media sosial, ternyata Indonesia memang lebih banyak secara angkanya begitu ya dibandingkan Indonesia, dibandingkan Malaysia dan juga Vietnam. Pengguna internet dari negara kita mencapai 185,3 juta. Sedangkan negara tetangga hanya 33,59 juta dan 78,44 juta. Bahkan tidak ada setengahnya begitu dari pengguna media sosial yang ada di Indonesia. Lalu dipecah-pecah begitu atau dilihat dari segi platformnya, pengguna media sosial kita dari Facebook, Youtube, Instagram, TikTok dan juga LinkedIn juga Indonesia masih di atas angin secara angka. Jadi jelas seharusnya Indonesia bisa begitu ya menjadi magnet dalam pengembangan bisnis data center oleh para investor. Tapi ya itu tadi, justru investor asing ini lebih terpikat atau lebih tergoda berminat investasi di Malaysia dan juga Vietnam. Walau berdasarkan laporan data reportel per Januari 2024, dari keseluruhan platform media sosial Indonesia masih menjadi negara yang paling unggul di antara Malaysia dan juga Vietnam. Lalu perusahaan mana saja yang juga sudah antre dan juga parkir dananya untuk investasi data center begitu ya, atau pusat data center di negara tetangga kita atau di Malaysia, kita lihat di selesai selanjutnya. Nah di sini yang pertama terdapat Oracle. Saya coba pecahkan satu-satu begitu ya. Dikabarkan di mana Oracle ini atau perusahaan cloud asal Amerika Serikat ini juga baru saja mengumumkan rencana investasinya di Malaysia dengan jumlah sangat besar begitu di angka 6,5 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 98 triliun rupiah. Dana tersebut digunakan mendirikan cloud regional, publik pertamanya di Malaysia. Cloud regional rencana juga akan membantu organisasi di Malaysia memodernisasi aplikasi mereka, memindahkan beban kerja mereka ke cloud, dan berinovasi dengan data analitik dan juga AI. Lalu yang kedua ada Google. Siapa yang tidak tahu Google begitu ya, sampai dengan saat ini, di mana Google juga menyatakan komitmen investasi sebesar 2 miliar dolar Amerika Serikat setara dengan 32 triliun rupiah di Malaysia. Investasi tersebut akan digunakan untuk membangun pusat data dan wilayah cloud pertamanya di negara tersebut seiring dengan meningkatnya permintaan kecerdasan buatan atau AI dan juga layanan cloud regional. Pusat data ini akan mendukung layanan digital untuk konsumen, konsumen-konsumen dari Google, ada Google Search, lalu juga Google Maps, dan juga Workspace. Sementara, cloud juga akan menyediakan layanan kepada perusahaan dan juga organisasi di sektor publik dan juga swasta. Selanjutnya, ada AWS atau Amazon Web Services. Di sini diinformasikan juga begitu ya, jumlah investasi AWS di Malaysia mencapai 29,2 miliar ringgit atau setara dengan 102 triliun rupiah. Dan ini adalah jumlah investasi terbesar yang dibuat oleh raksasa teknologi global di Malaysia. Nah, investasi ini juga mencakup beberapa komponen utama, yaitu berinvestasi dalam membangun pusat data fisik di Malaysia. Membuka lebih dari 3.500 lapangan pekerjaan di Malaysia dan AWS telah menandatangani perjanjian kerangka kerja cloud dengan pemerintah Malaysia untuk meningkatkan adopsi cloud di sektor publik. Lalu, ada juga ByteDance. Nah, ini ByteDance yang merupakan induk dari TikTok juga berencana mengelontarkan dana sebesar 2,13 miliar dolar AS atau sekitar 34,7 triliun rupiah untuk membangun pusat AI di Malaysia. Hal tersebut diumumkan langsung oleh Menteri Perdagangan Malaysia beberapa saat lalu di mana sebagai bagian dari kesepakatan ByteDance akan mengekspansi fasilitas pusat data di Johor melalui investasi tambahan senilai 1,5 miliar ringgit atau sekitar 5,2 miliar rupiah. Dan yang terakhir, ada Microsoft. Nah, di sini Microsoft pada bulan Mei lalu sempat menginformasikan bahwa Microsoft mengumumkan akan berinvestasi sebesar 2,2 miliar dolar AS selama 4 tahun ke depan untuk mendukung transformasi digital di Malaysia. Investasi Microsoft meliputi pembangunan infrastruktur cloud dan juga AI miliknya di Malaysia, menciptakan peluang keterampilan AI untuk 200 ribu orang tambahan di Malaysia, dan memperkuat kemitraan dengan pemerintah Malaysia untuk mendirikan pusat keunggulan AI nasional dan meningkatkan kemampuan keamanan cyber negara tersebut. Nah, di Indonesia Microsoft juga mengumumkan rencana investasi untuk infrastruktur cloud dan juga AI, namun nilainya ternyata masih di bawah dengan investasi yang sudah dijajakinya di Malaysia, yaitu senilai 1,7 miliar saja. Lalu, kira-kira jurus apa saja yang bisa dilakukan oleh pemerintah di Indonesia untuk menggiring para investor asing begitu ya, itu lebih tertarik membuat data center di Indonesia. Kita lihat di selanjutnya. Nah, di sini Menteri Komunikasi dan juga Informatika, Budi Aris Tadi, sempat menyatakan bahwa pemerintah akan segera menerbitkan revisi PP71 soal kewajiban menempatkan data di Indonesia untuk menarik investasi di bidang data center. Nah, dari sini aturan tersebut pun direvisi yang juga bertujuan untuk lebih atraktif begitu ya, menurutnya karena memang Indonesia harus bersaing dengan negara-negara lain. Terkhusus dalam hal ini dengan Malaysia, misalnya yang diketahui berhasil menarik banyak sekali investor dan juga angkanya sangat besar karena memang memberikan harga listrik yang murah bagi para investor yang datang ke Malaysia. Maka dari itu, Indonesia juga menurut Budi juga harus mampu berkompetisi dengan negara tetangga dimulai dari stimulus atau insentif listrik, lalu juga ada pembebasan pajak, barang pendukung data center juga perlu dikaji agar untuk menarik minat investor berkunjung dan juga menaruh dananya di Indonesia. Karena dengan investasi juga yang tentunya deras begitu ya, masuk ke dalam negeri, tentu akan berkontribusi positif terhadap ekonomi dan juga pembangunan di tanah air kita.